nyusoni anak nih ku midrut Alquran minimal kudu nih rong tahun saat ini limang bulan mis diganti susu kaleng padahal susu kaleng nih ku susu sapi milo begitu adhan subuh asolatu khairu minanom jawabannya emmoh mergo anak eh sapi pie pie susu nih ibu kasih lebih api daripada susu sapi asin iku praktis ekonomis demokratis dan dilindungi badan hukum asin iku praktis kemasannya bisa dibawa kemana-mana bisa ngitandur di pengajian bisa digawain kandang wedus asin iku ekonomis kemasannya nggak gampang pecah kan rono susu penyokorono asin iku demokratis iso dingo anak iso dingo bapak nefauzan dan yang cetoh asin iku dilindungi badan hukum badan hukum BH supaya apa supaya tidak gampang dipegang oleh orang lain milo susu nih sapi nih kok gampang dicekel karo uang soal susu jenis sapi tidak dilindungi badan hukum kan rono sapi bihanan milo miturut ibune imam safi imam safi ini kupinter mergono mersiji rikolo bayi disusoni wrong tahun nomor loro sabena jenis sony anak isi jenis sapi mbok nih wudu disek bedo karo bojone pausan metu songkok kandang wedus ambune serintel anak enangis langsung nyoh wila anak iso ngomong masih mengobuk susumu mambu serintel Hai awan susu nih mambu serintel bengi susu nih mambu mbak lho Nick jenis jenis ini cara dide anak tenanan jadi gedeknya anak ini kubu tenang soal fisik tapi juga psikologisnya contoh Bapak yungono pkudunya ngerti bojone munyusoni anak itu yo sing sabar Ewa Dede bojo munyusoni anakmu limang tau gak sing kurang ajar pausan selat gantian karo Bapak nih Hai sengit aku milo anak nih kudu diajari jenengnya asim asimku nopo aneh akidah eses syariah ini ibadah akidah begitu anak lahir diadani Allahu akbar Allahu akbar ngono anak artis sok ngiai katanya nopo ngadani bayu rono dalileh wibrati dolanmu kurang abdoh turumu kurang bengi koncomu kurang bilang oke kopimu adem kan aku cuman bilang kopinya adem terus kopinya adem jalur duit cahadroh Hai ampok berat jelas akidah kenal ke supaya kenal karo kanjik nabi nopo budoyone awa diwini ko ono bayi jagungannya nopo solawatan berjanjinan aja sawang suling bojone ngelaki malah jagungannya dokeplek karo remi mungkin apa batin Oh jajanlah ono wang lahir ke jagungannya kudunya serokalan kudunya berjanjinan kudunya dibakan we malah cek iya matamu anaknya malah jenengnya ke muhammad yoker iya nora kerjo enak remi milo gede rupane koyo dadu bentris no karo kanjuh nabi disolawati soni wasa linda mah iman kan keren lawang anaknya malah dinanyaki lagu singgara-gara ke nyok kita nonton ondel ondel nyok haduh solawati leso ini jumlah tinggi guys santai Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia ya kamu diragukan kemanusiaan yang kamu yang jumlah tak kasih tahu jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jumblu kenapa karena dajjal itu statusnya jumblu jadi kalau kamu mati dalam keadaan jumlah aku curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal rambutnya sok gaul ketoknya anaknya Fauzan ini rupanya mirip sindil pedis diajari akidah solawati kulon itu gak ada pengalaman bu kulon itu latihan sabar ya kalau sapi mboyolali sapi mboyolali itu sapi yang paling sabar santanya lebih membendina susunya dicekli gak tahu jalur dirabi bocah kulon itu gaweannya namung tukang perah susu sapi mboyolali mboyolali lah kondang superboy susu perawat eh susu perah mboyolali bocah kulon itu nyewon saya usah ben lebuh kandang sapi wudulisek sapi ini toki songok kandang mersusunya karo sholawatan duwe anak papa dadi wongkabeh ibu-ibu jeningan sholat kok anaknya mengkruk boyok jeningan dongaki ya Allah moga-moga anakku jadi ahli sujud wala kok malah mau sikut minggat kono wala ngonek-ngonek anakmu diwe bocah kok nakal persis kayak bapak nih yang salah milih bapak nih wimbok mudewe orang anak eh ngopo semok salah keko anak eh milo ibu nyewon sewu setiap kalimat yang keluar dari mulut adalah doa kenapa salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah doanya ibu kepada anak-anaknya kudu nengono koyo imam masjidil haram nih dulu jiliane nakalera umum li ibu neona tamu sukuane tidak ida mbok nih kuong soleh haidhab ja'alakallahu imam manila haromen semoga Allah menjadikan kamu imam masjidil haram kobol umur selawet tahun jadi imam masjidil haram namini Sintan Syekh Abdurrahman asudais mungkin bapak nih fauzan yang ngono anak enak kalau minggat kandang wadus akhir-akhir tadi bakul wadus akidah syariah ibadah Insyaallah anak edadi soleh sop assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin il mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlissidqi wal wafa subhanakala ilmalana illama alamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antatawaburrahim rohbisrohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdata millisani yafkohu kowli amma ba'du hadratal muhtaromin para masyayih Hai para kiai mobil khusus almukarram bapak kiai alik soleh pengasuh pondok pesantren darussalam soho segenap pengurus nahdotul ulama suriah dan tanfidiyah berikut banom-banomnya yang sangat saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka khutmil Quran dan isrok mi'rod yang saya banggakan bapak ibu saudara saudari kaum muslimin wal muslimat yang dimanapun anda duduk dan berada yang berbahagia apakah pengajiannya bisa dimulai silahkan duduk jangan ada yang berdiri karena jelas mereka datang pengen melihat wajah saya tidak pengen melihat bokong anda beli bawang keliru merica Gus Miftah datang ke magelang dengan membawa cinta tidak penting kamu malam minggu dengan siapa yang lebih penting kamu hidup bersama siapa makanya malam hari ini di malam minggu kita ngumpul disini untuk ngaji untuk khidmat khutmil Quran sekaligus isrok mi'rod mudah-mudahan yang datang semuanya mendapatkan keberkaan dari Allah ta'ala amin Bapak ibu yang saya muliakan beberapa waktu yang lalu saya soan kepada guru saya dan guru guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Mbak Simba dipaduhkan kursi mas minta kursinya satu untuk Simba sini ampun mengandap Mbak minta kursinya minta kursinya minta kursinya Tau kursinya minta kursinya orang meninggal ngerokok hidup atau beliau orang meninggal kalau masih mau ngerokok hidup pitu tiga mbak g darwone binten mbak oke setunggal beberapa waktu yang lalu saya soan kepada guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan saat itu saya diberikan tausiyah oleh beliau tentang kalimat Lita Arofu di dalam surat Al-Hujurat kenapa ini mau saya sampaikan terkait keberadaan kita di magelang yang kita di magelang punya satu keajaiban dunia namanya Borobudur makanya saya heran dengan orang India orang India itu punya satu Taj Mahal sombong satu Taj Mahal kalau di Indonesia banyak minyak mahal kenapa gas mahal bensin mahal sopoh singomong kiai mahal tak kampruk mempunyai satu mahal saja sombong ya di Indonesia banyak mahal enggak sombong itu mbak-mbaknya kalau keempet-empetan kayak gitu sama mas-masnya eh karena aku jadi ingin Hai simbah ngunjuk kopi nopo teh mbak Hai semua kersaudar mbak makan daging kambing juga masih berani mbak susu purun ini susu mbak Oh sudah si mbak ini senangannya ngunjuk kopi susu kopi ini diumpe susu ini dikeli yang abadi maturnuun ya bismillah mbak munjuk kopi mbak simbah pokal riset kersomba kalau saya dari dulu jarang minum yang model kemasan jadi saya jarang minum soft drink apalagi softek ya Allah sangit eh mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan tapi bohong kenapa ini saya sampaikan perihal Lita Arofu karena kaitannya kita punya Borobudur saya masih ingat bulan Ramadan kemarin saya ceramah di gereja di gereja battle Indonesia Jakarta Utara waktu itu saya di kafir-kafirkan gara-gara apa gara-gara saya ceramah di dalam gereja saya dibilang miftah kafir kenapa karena ceramah di gereja waktu itu saya jawab kalau kafir ya sahadat lagi pertanyaannya adalah kenapa saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah orang lain nah kalau masuk tempat ibadah orang lain dibilang kafir berarti banyak orang magelang yang ikut-ikutan kafir kenapa karena biasa masuk Borobudur mau bayar malah di kafir-kafir kan kamu meneng orang ngomong waih meneng kewek-kewek urib nih kau ya batik apa kakean pola meneng langsung cerewet wedok mending lanang cerewet kalau misalnya dua lo jadi ini simpahi lo wong wedok leku cerewet lumperagus cangkeme lo lakukan ini lo simpah lo ini buatan ku lo lo tau sih tapi orang segini banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam hanya beliau oke rambutnya putih kabe nah saya pengen sebelum saya ngomong tentang khotmil Quran Bapak Ibu tolong dipahami kalimat Lita Arafu di dalam surat Al-Hujurat inna kholaknaku mingdakari waungsah Allah menciptakan manusia itu hanya dari jua jenis no po laki-laki dan perempuan enten banci no po mboten Gus kalau seminggu terakhir jenengan liat tv banyak beritanya Gus Wiftah tentang komentar terhadap Dorce Gamalama karena pengen mati dikebumikan dalam keadaan perempuan lah saya ditanya sama wartawan Gus bagaimana wasiatnya Dorce soal pengen dimakamkan dalam keadaan perempuan kulo jawab Allah itu menciptakan jenis kelamin hanya dua laki-laki dan perempuan adam dan hawa enggak ada adam dan saiful no mboten adam dan hawa oh jenemu saiful ini normal tuh nah memang memang di dalam fikir itu ada jenis kelamin ketiga namanya khunsa khunsa ini ku sintan orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin ada lanangi, ada wedai ada batangane, ada mangkoane ini apa ini? oh enggak ada susu saya ngomong susu sintan pakai susu ada yang dihargai susu ada jumlahnya laki-laki laki-laki su orang yang dihargai kaya soda maksudnya ada yang ketemu susu pasti gembira ini namanya soda gembira mereka mereka wow cakek pekok ini wow ini susu ngapusih tulisannya teh poci kok di sini susu oke tunjuk kenapa ditumplakkan kenapa oke tunjuk oh tenun kayak mereka mau ngandap ngandap pohon rasa api-api di maling misalkan mereka jamaahnya oke terakhir mau laki-laki di jajar ini kopi susu kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu paling baik dua ada kopi ada susu 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 lutar kalau seneng anaknya itu gaul ini seneng moga-moga simpahnya panjang umur ini jadi ada jenis kelamin ketiga perspektif fikih namanya khunsa khunsa ini orang terlahir dengan dua jenis kelamin nah dia jadi laki-laki apa perempuan itu menggunakan observasi medis menggunakan observasi medis didelok karo dokter yang lebih menonjol laki-laki apa perempuan kok didelok onorahime berarti wedok karena potensi hamil kalau ga ada rahimnya bisa jadi dia laki-laki nah setelah dioperasi kalau menonjol perempuan ada tv yang menonjol laki-laki yang menonjol tempat di itu yang menonjol dari dergeri harus enggak sejuk seperti seperti cantat sampai また sempurna tidak sembarangan nah bagaimana dengan dorca saya tidak tahu ini wartawan saya mau komentar mesti rame saya tidak tahu ini saya jawab dorca itu lahirnya laki-laki maka dikebumikan seharusnya dengan cara laki-laki soalnya apa? yang menung soal itu dikebumikan sebagaimana dia dilahirkan apa beda? tentunya berbeda beda ini apa? kata ini hati sholat beda jumlahnya kain kafan lapisannya berbeda soal waris beda ayo waris lanang kalau laki-laki beda nggak ada apa, bukan? kemudian cara nge-laki nggak beda laki-laki lanang mati domire hu Allahumak vir la hu laki-laki lanang mati domire hu Allahumak vir la hu jadi laki-laki lanang hu laki wedo ha laki banci hu ha ya, laki-laki disini malekatin ee laki-laki lanang mati laki-laki kan mati namanya nopo kiyai almarhum lawang widok mati almarhumah lah banci mati aluminium tujuannya dikenalkan tujuannya diciptakan ini untuk apa kemudian dilanjutkan wajah al-nakum soobaw wakobail dari laki-laki dan perempuan kemudian dikelompok-kelompokkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa termasuk temenikin benda no bangsa namenya saylindra bangsa pundi-pundi tujuannya untuk apa nih gilu lita arofu untuk saling mengenal nih kalau terangki nobos yang dimasuk saling mengenal saling mengenal ini kukulokok boten kenal kalian jeningan jeningan kenal kalian kulotok boten namung secara personal tetapi harus kenal adat istiadatnya kudu kenal sukunya kudu kenal budayanya kudu kenal bahasanya kudu kenal karakteristiknya ini aku kudu ngerti oh wong baru budur kayak wong cak wong magelang kan duwe baru budur baru budur kayak bian tempat ibadahnya apa kuih kudu ngerti oh aku wong jawa kayak wong apa bedanya apa wong jawa nganggu owo ngapak nganggu ah ni magelang sego ni tegal sega ni magelang boto ni ngapak patah ni magelang loro ni tegal lara ni magelang kantal eh kok kantal apa ni kok bidone akaro o lebih paham maka kemudian yang terjadi apa kita tidak saling menyelah menyalahkan contoh kearifan lokal yang harus dipahami oleh orang lain maka tidak akan pernah terjadi seperti pembuangan sajen yang ada di semeru lumajang saja ini ditendang dengan mengatakan ini menyebabkan murka Allah kulo tak takon sejak kapan sampean dati wakili gusti Allah kenapa itu terjadi karena tidak memahami kearifan lokal kulo ini ku yura percaya lah temeriki anak-anak apa nih kok ngerogoh kontol bimoh apakah gitu tapi karena itu budaya mereka ya saya menghormati saja nggak apa aku ngerogoh kontolnya kuwi ya mending ngerogoh naku dewe tapi karena itu budayanya orang borobudur ya awai dewe senajantara percaya tetap kudu ngajeni itu cara menjaga kearifan lokal maka kemudian nyuan sewo kita nggak boleh menyalahkan budaya orang lain termasuk umpamanya soal sesajen itu kan kepercayaan mereka awai dewe ngajeni mawal ini namanya kearifan lokal nah untuk menjadi orang yang arif itu harus menjadi orang yang pintar dan bijaksana supaya pintar sarate kudu ngaji maka saya bilang bu buk lanjut dengan ngerumang sani randwi nasab kiai piye carane anai iso dadi kiai milon jeningan lu gotong mereka ngaji dinia titi rakat senajantara oleh gelaran roleh klosora popo mulai pengajian insyaallah little body siliti katel kelebon wadi saya pegel ya maklum boyok tua wow ini bakal waduh sih pantesan nabunnya kayak serintil waduh ini jenengnya sepaui nah lah salam bareng ini ini jenengnya sepaui eh fauzan ya Allah fauzan katini bejo korupannya masak labakul waduh sih berarti ujulukannya abdul honam mana kawulannya waduh 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 apa waduh waduh sekarang waduh ya semoga-moga fauzan lebih surga di sdw amin mangkat pada pengajian berarti bar pengajian mudar ya waduh aku ingin ngaji ini mekan baru orang orang tak waduh kamu leh setruk tak kandang orang 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 Anda tahu setruk itu penyakit apa setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja gue penyebab setruk mau gue diunjuk pak pausen oh lah canggom celuta orang wisinan mesti rainnya gede orang-orang orang-orang orang setruk orang-orang orang-orang setruk paling mau jantungan nah supaya kita kemudian memahami budaya orang lain caranya bagaimana jadilah orang yang terpelajar lanjut dengan kerumang seni orang tua yang bisa ngaji yang ada di pondok bicaranya anaknya dilebok di pondok ini tidak pembahasan saya tidak ada acara model yang ada di sini aku kira-kira bisa membantu aku apa milau wanten hadis ini kalau dipon sebatakan ada tiga hal tolong lihat tak jari saya jangan lihat cincin saya malah ngomong pamer tak coba aku yisin aku malah muka-muka keri iya tanggung pengajian pengajian amplopera jelas kayak langan nake susu susu giloh lantai bujok berkumis kalau anda punya suami berkumis pertahankan fik dia lele bukan buaya oke lele kok malah amin maka ketika ada pagelaran festival obomeno isrokmirot hotmail kur'an jenengan siap-siap satu diantara tiga posisinya dimana mangkanalahu ilmun falyata sodakbi ilmihi wa mangkanalahu malun falyata sodakbi malihi wa mangkanalahu kuatun falyata sodakbi kuatihi nomor sinji sing duwe ilmu falyata sodakbi ilmihi sedekah kelawan ilmu milo yang mejit mesti ono takmiri mesti ono kiyaini ini kuderajatnya yang paling duur soalnya apa wang alim sing mulang milo nyewon sewu piye cara nih anakmu iso dadi wang alim iso dadi wang pinter soalnya apa kulhal yastawin ladhina yaklamun wal ladhina layaklamun apa topo do wang sing ngerti karu wang sing rangerti bedo dokter ini ku dianggap wang pinter nyewon sewu demok batuk mawan bayar satu sewu padahal mi turutku loh dokter ini ku yura pinter banget buktinin apa saben wang teko di takoni lah pinter ngopo kok dadak takon takon bapau jan demok badu eh wuh wih lorong lorong apa keracunan serintil medus dokter ini ku rapi pinter kan wang sabun wang teko di takoni lak pinter ngopo dadak takoni dokter ini ku sing pinter mong siji dokter hewan orang tau di takoni langsung disontek orang-orang wadus takotakoni wadus kita lorong apa pauzana orang-orang kita ngomong di protes dokter alas yang goblok wang islam bagus lana wapak dokter wang islam lucu lana wapak ngopo sing ngentut silite kok wudu sing dirapir lain wapak silite wapak lakulah jawa podok atau pak dokter ngopo sing lorong matane kok sing disontek bokong lorong matane disontek aku ngomong lopo wang islam ini ku lak ngentut silite wudu sing dirapir laini karena rasa malu itu tempatnya di muka bukan dibokong milau wawu pauzan nangkap pokarisuat izin izin orang izin aku orang mungkin zan mongka tunjuk pak ini saya tahu saya umur saya ileng-iling pokoknya apa pauzan biasa aku tak ngomong kopi emang gue mbak tunjuk susun ini mbak kalau tunjuk kenapa tijik ini inilah mulai jadi pengen ngomong ini degan tapi kalau bingung kopi panas degan adem tak ngomong mulai aku nyangan ngomong ini radigan ini kambil goblok goblok pauzan ini kambil bro kambil ini tak ombi mulai jilidku kerminan tak dan ini 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 santan kental kita panitian matanya katarak ini orang yang beda digan kambil oh ini ini bener bener degan goblok mu tak kandami ini meneng ozan ini melahir salah kok ngomong kambil apa suguhan kambil ngajini panas ronogi pas angin lara dur malah manggu dewi malah digom sini lemui ke piyat itu kan aku sumuk rapang ngertan jumbah malah yang lemui lemui sawak kaweteng kabe yuyun begitu rene rana colo ane muder yuyun ngaji kat suku mau tangan kulos kecakar cakar mojok dikulang arti kudat cowok karya Allah jamba nyakar jiwit menik itu waktu kabel puluhnya kubah Wow teman-teman gong-teman sobo di heret-heret terakaruh-karuan rondo-rondohnya dulu kali-kali gue kok gemes Oh rondo kita ditolong mbah nggak ada malam pertama adanya malam terusan ibarat numpak jalan rondo diajari Melayu Dewi serantal lebih baik nikah dengan janda minimal dia jujur sudah tidak gadis lagi daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda bingung ragu ayuh boleh apa juali aku ngurusi kipas pengajian ini bubiar milanyuan kulhalya stawilladina yaklamun awal ladina layaklamun apa-apa doang alem warung orang alim beda wongkuloni kuratek ngalim mohon beda buktin apa ulo wengi ngedol belangkon di muktamar nopayu piro sangang ngatus juta belangkon kuloni gimbah wengi kulo lelang lagi warah payu mampu Hai belangkon niki wengi pas ajeng muktamar nopayu Lampung niku kulo lelang pulong gawe belangkon rego sangang puluh hewu didol payu sangang ngatus juta ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri itulah mbah wong udah seneng ada sing adek mbah mesti beda wong sing dianggap iso karo radia dianggap raiso iso mbah mudin takmir mejid mangkat tahlil toko keri lunggo ngarep tak kondisi lunggo ngarep fauzan tak kondisi kondisi konbeber kloso teko keri konjoko sandal beda klasik mbah kiyai wu teko keri tetep ngarep tak kondisi ngarep Hai pedangnya disek wistua susuneloro Hai pausan keri lunggo ngisar nyolong pokaris wet beda-beda artinya apa saya pingin ibu-ibu ini punya semangat anaknya dari wong gede mungkin kalau wajah ki pentingi nasab niku nopo nasab niku penting tapi mboten jamin akrifu angsabakum tasilu arhamakum ketahuilah nasabmu untuk nyambung silaturahmi diantara kamu tapi gak jaminan lanjut dengan ngerumang sani randwe nasab kiyai piye carane saiki ikhtiar supaya anaknya iso dadi kiyai sakit nopo mboten Gus orang duwe nasab kiyai anaknya dadi kiyai iso kuloniku katan duwe kiyai bapak nih ora sopo sopo tapi wong tuwane kereks seragap tirakat anaknya dadi wong hebat jenekan kalau kandani orang wong mulia tanpa rekoso wong sing rekoso woi urung mesti mulia saya gilam rekoso semua dari mesti mulia kulon takoni ngali wartawan ini kurang ngajar canggih wartawan kadang-kadang ngawur nih ada wartawan moro tengbok ulo teng ibu kulo teng lampung takoni bu kok jenengkan duwe anak kayak gusmip taniko rahasianya nopo kali ibu kulo dijawab anak kulo ini kumbian rikolo mangkat tengoknya namun jale namun nyewon kali perkara kali kulo nopo benbar sholat nyewon fatihkah kali nyewon sholawat jadi kuloniku sabun merin aja bulateng yuk jauh kulon matur kali ibu kulo buku kulo rasa dikirimi duit kulo mangkirimi fatihkah mangkirimi sholawat sabun bar sholat jadi ibu kuloniku benbar sholat mesti fatihkah sholawat kulon matur kali ibu kulo fatihkah mawon gih rosa ditambahi yasin saktan lilih aku yang malamu darangkir aku bila nyewon sholawat tirakat mungkin orang wong mulia tanpa rekoso wong sing rekoso woi orang pasti mulia anak yang jenengkan melu tengkondok aduh di fatihah di sholawat di sholawat di sholawat anakmu turu cakal sirai diluselus Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad moga moga anakku sholay al fatihah josh woyongono dan bojomu cerewet turu cekal canggame Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad moga moga bojoku canggam merah cerewet al fatihah kodifatai fatekai tetap cerewet tambahi yasin ngayal dilakban orang wong mulia tanpa rekoso lah rekoso nih ibu nih ku biasanya sing ngunduh kamu lio nih yang kang putra pun gelok mawa orang wong mulia tanpa rekoso orang wong kiai tanpa ngaji wong sing bendino ngaji woi orang mesti dadi kiai nih ada pejabat yang pergi orang wong itu pangkat tanpa ragat kong sing ngaji ragat orang mesti itu pangkat bukti nih kata caleg kentir mergo nyalon ora dadi wong kula musim pemilu bah mumet di lo dalan wit wit ke wabih ke buak gambar calon sampai setan demen aku dulu ngosong ngomong wit witan mergo kalah karo gambar caleg tengok joni kono senikat meneh masang gambar tangguit witan di wale dah sini ngisor sikile neng duwer pula setaneng gumon tulisannya nopo siap jungkir balik untuk rakyat aku ngomong Tony boster waton munindobose banter becak tanpa ngopir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak rangang go utek gajah dibelangkoni orang sedem gede banget kok Hai omelah kurang ajar gajah dibelangkoni kaya Gusmirtah beto zan apa betonnya Fauzan karo gajah beto gajah kain dasi ada belalain nih Fauzan belalain nih onondase beto pokoknya malam ini yang mau saya viralkan Fauzan serintil wadus wadah dia manfaat jan lawang manfaatnya enak Bung Karno manfaat dati jeneng stadion wadah bahasim asari pendiri eno manfaat dati jeneng kampus perguruan tinggi kondang Hai lah rekosone Sinten lah awakmu pengen duwe anak gede ampuh ya kudu melu rekoso rekosan apa minimal tirakatlandungo dengan kulau cerita nih hari ini 17 pernikahan saya dengan istri kulauan bianiku mangkat rabiran duwe opo-opo malah mo limo madep mantep mangan melu moro tuwa bahkan M10 mbah madep mantep mangan melu moro tuwa moro tuwa moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon moro tuwa mati menantu melu marisi moro tuwaku ngomong Hele Nopo M1 opo matamu ngomong Hele Nopo pengajian borobudur malam ini bayarnya piro 3m maturnuun mas miftah Hai syukur-syukur Fauzan lah pitung setengah mp tulungan setengah maksota anggap Hai tapi Bu Jokulun itu ahli tirakat sampai hari ini istri saya itu minimal sehari baca sholawat 15.000 kali Hai Bu Jokulun itu belas randuwe konco soalnya nopo tengwe agrup gboten purun arisan karo kancane yura gelem kumpul-kumpul karo bunyailia nih yura gelem tak tako nih Beb aku lah yo pantes umbo Joko ayu kok lapa Uzan yura pantes Masa Fauzan nyelok Bu Jokulnya mamah Bu Jokulnya Fauzan nyelok Fauzan papa papa dimana nimpal serintil pedos yura pantes orang pantes mama mama iya papa papa Fauzan lagi ngapain ngunjuk buka riset mama Hai Fauzan kok ngunjuk buju mundi sing mundi Oh sing maskeran kui Jokulnya ngapin gua masker walaupun aku tahu kamu maskeran bukan karena takut coffee tapi karena merongos ya kan tapi Jokul maskernya dinggo ditutupi karena wajahmu hanya untuk Fauzan gue tak kandani bu Fauzan gue dandano kamu jangan pernah bilang nggak penting Gus dandan tuh aku udah punya suami tak kandani walaupun kamu udah punya suami tetep dandan kenapa karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan apa-apa gara-gara layangan putus ya Allah kayak masih koyokinan siapa jenengi Fauzan jenengi heh ini halah muni ini kepi kita yang bendina diunik-uniknya kalau Fauzan ini kan tak kandani bojo kuloniku belas orang gelam serawang temputi-punti kalau kita mali uburu Pak hilang orang tahu itu punti-punti soalnya kita ini kumpul-kumpul grup WA kita ini mengerasani uang kita kurun bojo kuloniku pas operasi kanker 2-3 tahun yang lalu ini aku nyewon saya melebus sarjito aja di operasi kanker ini aku nyewon saya sampai pingsanku setelah-setelah sebaiknya dicopot canggihnya umat-umat sholawatan maka kalau ini shalallah Alhamdulillah enak enak shalallah Alhamdulillah lupa kalau aku nyewon saya kayanya nyewon aku bu Links kamar kenyanya keku subconscious ają mergotekku sangat gede bentuk karena bojo tidak tidak apa-apa kalau bojumnya saya benar gue malah sepaneng kalau bocuna nyelok serintil itu sudah pantas kita buka kamar nyanyi yang sangat enak orang ada yang 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 ada pakai garwanya apa sih apa sih gue kan kalau bocuna nyelok bener ya gue mau orang saya juga serius orang bocuna serius-serius aku belas orang tahu macam-macam mau goyantok kalau gak goyantok mau dimadu sarannya asalkan apa mau tak racun matamu aku ngomongin kenapa oh aku nyelok bujokulu kadang-kadang saya oh saya tahu nirrojim oke macam-macam ini kok ini nyelok apa-apa wong cengkem-cengkem ku dewi kalau aku mau aku mau nilok bujokulu umi ala ala ya orang pantes ini nyelok bujokulu ini ke umi saya benar ke ibu dan ini jenis asy air susu ibu kalau ini bujokulu emak asem air susu emak kalau ini bujokulu emak air susu emak maksud asuh solawati ibu-ibu tugas saya tengdalam ini nyewon sewi lakukulu emak di prinsip bujokulu emak kerja jadi bujokulu emak ala muhammad karena begitu saya menikah dengan istri saya saya katakan kepada dia cukuplah kamu menjadi tulang rusukku jangan pernah menjadi tulang punggungku woh kagak tapi bujokulu emak kerja ya rapopo soalnya wong lanang ini mau titipan kalau gak diambil Allah minimal diambil mantan emak om fauzan ini kayak garangan pada mudah ya selamatan di sini ya benar-benar bocah-bocahadrawi buah seragamu yang nyar eh selamatan siswa aku melibu surga bocahadraw tak ajak amin ini aku ini surga aku kalau narobidadari awakmu hadrawan tak aku ngerti mau jelok infak tak wih aku ngerti ayo wih semeneng apa tak aku ngerti seriwet wahi kurung wayai kok atau busik-busik kiai ngerti aku ngurupamu kayak kota infak kok ayo selawatan di sik apa ibu-ibu jelok lagu hanyar apa lagu lawas hanyar durung dadi durung dadi jelok lagu apa kartonnya yang ada janji aku bisa kabur yang lutan aku bisa biar aku sewaka suwe-suwe belum ma bisa bisa dirapa losdol apa mendung tanpa hudan mendung tanpa hudan di bahasa lainnya apa jan ngerti rakyat lah mendung tanpa hudan jeningin apa eh oh kau jan goblok orang ngerti mendung tanpa hudan ini bahasa liatnya ngaceng tanpa kelon lah aku radung ayo nyanyi selawatan salu ala nabi muhammad ini vokalisnya yang mana oh lo kok malah duding-dudingan kok wajahmu gak meyakinkan ayo jelok salawat eh iki isrok miqrat salawati tentang salat lawan apa mundur alon aku mundur alon alon merga uni raglum kelon iya ini tersibu malu iya 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 ngede takke edek itu itu adek tangkap di tangkap wow pinter mantan copet ini ko pecini eno takdo gak melebus surga amin pecini sholawat tibil kulub ingin salawatan tentang salat kuingo menengok di sini jangan terlalu bersemangat amplopu nggak jelas aku jelas matamu durung salawat tipil kulub aku bingung gue loh tamu putra kok isinya medok kabel ini gak mau jadi-jadian oh ini aku ini ada uang atau ada uang ya Allah ini aku gak uang ini aku nonton apa layar ya mama maka udah jadi nganteng beriku ngara urunan kok yuk salawatan tata sisi salawat tipil kulub versi gusmirtah Allahumma saliala sayyidina muhammadin tipil kulub wadawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nuril abshori wadiyaiha ini lagu ndang itu judulnya kuat lu ngopas aku sayang-sayangnya yaaay mwono jan gua si infake ngondisi gua tak boleh diisi menengok gua itu lucu ada satu sewa saya ketemu rong ewu macam plong ke rong ewu gua yang ngono sambingin juga sewa yang rogok kotang hati-hati sewa gambarnya patimurannya kegolok lak pakai kotang susumu bisa dibacaui tak gandani mas ini ku infake mnubeng ya siapa mau jelok mau oh jeneng kan kayak harus mpeng diwi kayak harus mpeng oh ini ku kotak infake dhubeng kemawon oh iya infake wile ini mesti anaknya fauzan yuk bareng bareng satu dua tiga lawis tadi baru tabwili bongos yang banter yang bongos yang banter tak dunggai keutangnya lunas orang bongos mulih mateng ayo siapa buju nih fauzan anakmu pirazan luru lah lah mau tambah buju bujumu majer ya Allah dosa ini ngomongin oh canggam boso ini wala bujumu istuang ngomong di umurmu pira saygat ya wis tak jauh kelawian lorong Allahumma shaliyala sayyidina Muhammadin tibil oh rapa 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 wis diganti ganti 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 raso-raso suruh kulawas ambiar malah di dengan ratanan eh selawatan wis yang paling gampang wai wis itu oke jumlah ini mbak mbak ini dok rungok no kalau ada bocalaneng seneng karo kue rungok no mas laku seneng karo aku pilih satu diantara dua apa halalkan atau tinggalkan ngono ngakunya muslim mah senengkan yang belum mah haru ah 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 dosok ayo kau jan dosok kau janin jangan ayo ya minal ah wali mukta saget etabwili atiku rasane loro kok 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 kutuplah ketubu kamu nggak niat kamu bisa ganti-ganti-ganti gampang ya lagu-lagu yang paling gampang tinggal rabi raiso lu mau sayang-sayangnya raiso lagi ngerti pausen lagi pancene kowe papu nuruti simbokmu jari yandran ninja role di cinta opo koyong ini rupane wongkirin ini gampang weh beli Sokabe soli wassalimda iman kurang banter soli iman ala madan wal alih wal bimang hai 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 yang meneh Hai ngomong-ngomong kutuplak 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 kutupluk petanan kue salas bujumu ayu ya rondo anak limolas lagi faktor seorang ibu maka kenapa kemudian dikatakan al-ummu madrasatul ula ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya Hai maka saya ingat betul kalau kamu mendidik seorang laki-laki kamu hanya mendidik seorang saja tapi kalau kamu mendidik seorang wanita berarti kamu mendidik sebuah generasi meletakkan dan ini kita semua rapi gole obojo singkirokiro isong gawe anak singkapi ora dolanan HP wahe malah chatting karo pacari Hai malah nonton YouTube wongkono hasilnya penonton YouTube goblok goblok saya wongkono nonton Giselle ya gue ya malah nonton Giselle gila Hai gelaku gelap HP nekros Oh siumai siumai Hai jadi nyewon lewu faktor pentingnya seorang ibu bu bu coba lihat podcast saya sama Deddy korbuser soal istri soal ibu saya bilang jenengan jawab banter saat ini surga itu terletak di bawah kaki ibu itu hadisi anak nopo hadisi ibu Hai dalili anak nopo dalili ibu Hai aku takon ibu-ibu disi sing rumong so ibu jenengan jawab eh bu jenengan jawab malah dijawab dalili gusti Allah dijawab aljanatu tahta akdamil ummahat surga itu terletak di bawah kaki ibu niku dalili anak nopo dalili ibu Hai tak sangka cahaya suya suya malah dijawab dalili gusti Allah Oh guys muka muka cepat ketemu gusti Allah ya leah modara Hai cahaya kibian aslinya putih aslinya putih nenggara-gara nguyuh nenggisor tiang listrik orang cewok malasanguni ilmu tutul ditutul tutul ke kasetrom terdiri ngirang ini itu bisa dianggap dalili anak iso dianggap dalili ibu Hai maksudnya nopo kalau dianggap dalilnya anak nyon seusur gonek anak tergantung hormati kemarang ibu Nikum pun biasa Hai ini nanti nguyuh berjamaah Hai Oh lapar woi sudah Oh semoga mau kosok jadi bujuh niki ayah amin rambutnya gondrong hai 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 lemasak sih Mbaknya rapi oleh kimcil ya rapas kok hai 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 selalu nabi Muhammad Hai sebagai seorang ibu harus melihat bahwa hadis tersebut adalah dalil kan gue ibu soalnya apa saat ini fakta ini kata oke orang tua saya merasa nyurga ke anak-anak ibu saya merasa nyurga ke anak-anak contoh anak titip ke pembantu mbak nih malah mau ngalor ngidul jeng Lanang ngurusi wadu sing widok senam Oh pas unisok kemahyu satu dua tiga konek gianak diwandan ya Allah alisi dikerok Hai ayo katakan cenggah wening abusi wong Lanang pomo Widok bu Lanang pomo Widok weh ngomong Lanang seki di jawab faktanya cenggah wening abusi Lanang pomo Widok kita lihat dikerok ganti lukisan hidup ketok doa sambungan rai ketok alus ya merko pupuran irong ketok lancip ya merko suntian ketok dukur ya merko sandal jinjitan susu ketok gede ya merko ganjelan koyono ngomong wong Lanang gawean ngapus ngapus ikirai ini unik lu takkan aku gaweannya senam babu jumuhnya cok gaul lalu ambunis ini lu peduh singgah yang nyatanya saniki kata wang wedok ibu ini kusin merasa nyurga ke anak-anak anak titip ke pembantuan tini menai ASI yura diombe ni ASI malah diganti susu kaleng padahal susu kaleng niku susu sapi susu sapi lalu susu sapi susu sapi mandek ngombe susu nimbok nih malah diombe Pak Kiai milo Pak Kiai ini kira oleh rabi karo anaknya sapi soalnya apa saudara sesusuan kulanya kadang-kadang lucu lomba tapi anak umur limang bulan singku dunia diwenai ASI selama dua tahun wal walidatuyur dikna auladahuna haulaini kamilaini liman aroda yuti merodoa ibu-ibu muda tak ada nih gue ngonois tuwajib apa pinggal halah halah uang moji simpake yuk pingguin nyusoni anak niku midrut Alquran minimal kudu nerong tahun saat ini limang bulan harus diganti susu kaleng padahal susu kaleng niku susu sapi milo begitu adhan subuh asolatu khairu minan Om jawabannya emmah mergau anae sapi piye piye susu ne ibu asilui api daripada susu sapi asiniku praktis ekonomis demokratis dan dilindungi badan hukum asiniku praktis kemasannya bisa dibawa kemana-mana bisa ngomong ditandur ke pengajian iso dikauan yang kandang wedus asiniku ekonomis kemasannya enggak gampang pecah kan rono susu penyok orang-orang asiniku demokratis iso dikauanai so dikauan bapak nefauzan dan yang cetoh asiniku dilindungi badan hukum badan hukum BH supaya apa supaya tidak gampang dipegang oleh orang lain milo susu ne sapi niku gampang dicekel karo uang soalnya susu ne sapi tidak dilindungi badan hukum kan rono sapi bihanan Hai milo mitulut ibune imam safi imam safi iniku pinter mergono mersiji rikolo bayi disusoni nirong tahun nomor lorok sabena jeng nyusoni anak eci jeringi safi mbok nih wudu di sepeda karo bojone pausan metu songgok kandang wedus ambune serintel anak nangis langsung nyoh wila anak iso ngomong mesin mengobuk susu mambu serintel Hai awan susu ne mambu serintel bengi susu ne mambu mbaku hai 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 lupnik nantzan ikh coro dide anak tenanan jadi gede ke anak ikhubu tenamong soal fisike tapi juga psikologisnya contoh bapak yungono pkudu ini ngerti bojomu nyusoni anak itu yosing sabar Hai Ewa Dede bojomu nyusoni anakmu limang tahun yang kurang ajar pausan selat gantian karo bapak nih Hai sengit aku milo anak niku kudu diajari jenengnya asima asiniko nopo aneh ini akidah ese syariah ini ibadah akidah begitu anak lahir diadani Allahu akbar Allahu akbar ngono anak artis sok ngiai katanya nopo ngadani bayu rono dalileh wibrati dolanmu kurang adoh turumu kurang bengi koncokmu kurang orang oke kopimu adem Hai anak cuman bilang kopinya adem pos kopinya adem jalui duit cahadroh Hai ampoknya jelas akidah kenal ke supaya kenal karo kanjik nabi nopo budoyone awa diwini ko ono bayi jagungannya nopo solawatan berjanjinan ojo sawang suling bojone ngelaki malah jagungannya dokeplek karo remi kudunya berjanjinan kudunya dibahan w malah cek iya matamu anaknya malah jeneng ke muhammad yoker iya nora kerjo enak remi milo gede rupanya kaya dadu tidak bentris no karo kanjuh nabi di solawati soni wasa linda muah imankan keren dong anaknya malah dinyanyaki lagu singurah orangnya nyok kita nonton ondel ondel nyok aduh solawati ini jumlah ini guys tante Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia ya kamu diragukan kemanusiaan kamu yang jumlah tak kasih tahu jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jumlah kenapa karena dajjal itu statusnya jumblu jadi kalau kamu mati dalam keadaan jumlah aku curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal rambutnya sok gaul kata-kata anaknya Fauzan ini rupanya mirip sindil pedis diajari akidah solawati pulauan itu gak ada pengalaman bu pulauan itu latihan sabar kaya karo sapi mboyolali sapi mboyolali itu sapi yang paling sabar tapi yang mendina susunya di ceklin gak tahu jauh dirabi bucah kulauan itu gaweannya namung tukang perah susu sapi mboyolali mboyolali lah kondang superboy susu perawat eh susu perah mboyolali bucah kulauan itu nyaman saya usah ben lebu kandang sapi wudulisik sapi ini tokis sengok kandang meres susu ini karo solawatan dua anak papa dati wong kabeh kok malah masuk demit tageseni ku dati wong gede kabeh merko bapak ini sabar nyekel susu sapi ini ku wudul dan solawatan nyekel susu nye nyekel susu nye kok wadus unii jadi bucah kulauan itu kaya ben lebu kandang ini ku wudul sapi ini tokis sengok kandang dicekel di peres nganggu solawat anaknya dati wong ampuh kabeh Allahumma salli wa sallim ala satt sayyidina wa maulana muhammahdin malah mau sattok gila mau bengi pauzan mulai ketemu jenis yang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammahdin menunggu bikin dong mulai karo salawati Allahumma sallawat naryah opo salawat khas biro binigus minta biro bi jalan Allah Allahumma sallam maafi kalbi khairullah Nur muhammad soal Allahumma sallam la ilaha ilamah sekelisi ray mandi loh anakmu kaya ngopokwi tergantung penggantung pendidikan songkowong tuwoning maka jangan pernah mengatakan anaknya goblok anaknya ku gak ada skill kiambak kiambak kalau anakmu gak bisa matematika jangan katakan dia goblok tapi anak dengan kepribadian unik soalnya apa sabun anak itu terlahir dengan keadaan yang istimewa mempunyai bakat masing-masing iso anakmu rayso matematika tapi pinter koran iso anakmu rayso bahasa inggris tapi iso bahasa Arab kodoh karohana isi pausen oreso bahasa Arab oreso bahasa inggris kawainnya ngapusih umpamane umpamane zan soal emang busrindel waduh ngonong ngajin ngarepi ke tungkak es lonjor ke orang rumah angsan itu tungkaknya meletek-meletek jadi saya gak setuju pak kalau dia mengatakan ini anak goblok gak bisa anak itu punya kepribadian unik jangan katakan anakmu goblok anak kuloniku rayso matematika belas soalnya kulombian rayso matematika jendengi mawan matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan kulor apa-apa lapor ini karo guruni gus ngapun ten anaknya jendengi matematikanya salah kabeh soal sepuluh gak ada satupun yang benar kuloran suak bu tak celok anak kulih ini ujian matematika isopora lah kenapa satu pun gak ada yang benar iya pak kenapa bah saya ujian matematika tidak ada satu pun yang benar karena kebenaran itu hanya milih Allah betul eh aku ini lanjutkan mau anak yang miftau dilawan bangun 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 jadilah anakmu rayso matematika juga ngamung-ngamung rayso bahasa khusus biasa-biasa mawan bisa jadi dia punya skill yang lainnya nyatanya kata wong sugi ini rayso matematika tapi pintar ngitung duit wong wedok magelang pinter golek duit jadi tanggung di mawan bujono nyimpen mesti konangan nengkak atau amai konangan nyumbah yaitu lho Oh menawe doborobudur iya Allah sana kiwispin terdodolan dino senen ngedol gelang dino rebung ngedol kalung nomor cici akidah nomor rosariah anak diajari ilmu hukum dari kecil piye caranya anak kurang ngompol caranya biye saban arpe nguyuh ditatur diajarin dong begitu arpe nguyuh langsung ayo dek doa dulu Allahumma bariklana fima rozak tanah Oh doa mau makan podo pausan ketemu Bu Juni Allahumma bariklana Allahumma ini kan anak rongi sonero kegus leres anak rongi song rungoke minimal kupingi krumu begitu rampung dicewai sehingga anak merasa risih yang nguyuh orang cewa bisa nunggu makna pemalangnya sanggono obat-obat abet ke pulau paling medis bak langsung yura cewo milos anggongong kula mending empat mending ngutang pulau loro daripada nguyuh sanggongong soal kuloniku ngerti banget ono hadis sing unini sikso kubur sing paling ngabot nomor si jiwa nguyuh orang cewo nomor lu orang utang orang bayar winning fauzan kabeh landu utang bayar wong utang ini kulak utang wajahe melas lakon bayar males lak utang wajahe lebih manis dinimbang madu lak ditagih kaya Israel nomor lu nguyuh orang cewo aku tahu melebu kapal feri soal bapak ibuku ini Lampung waktu itu nguyuh nih toilet kapal feri orang banyak aku bingung mosa tak obat abet kaya pauzan tak ente nih banyu nih orangmu orang milih-mili akhirnya kalo kelingan kayak ngesai seprit ya Allah akhirnya kalo cewo nganggul seprit rasanya tengkra nyas untung ragile geen aku ngunuh ngunuhi kulau mulai takon di buju kulau pripon bahan rupung semua atau orang matamu ya hati-hati orang islam itu nyewon sewo kenapa setiap kitab wikih dimulai dengan babu toharoh soale lak sesuci mu ora bener sholat muyo rasah milo nyewon sewo nguyuh wai biatur karo agomo biatur aneh siji lakon ngadek wong lanang ini nguyuh ngadek kora pantas apa menewong wedo suara ne sing rangwati lu malah pahagia itu eser 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 bono singbosa orang canggam ku ya ini hoho wong lanang ini nguyuh ngubi curr wong wedo yes wong lanang ini ku nguyuh ngadek kora pantas ya ponewong wedo roto katakan dani lo wong lanang nguyuh kurang ngajar wong lanang nguyuh karo lompat eh sop wongan yang kini nguyuh ngono suruh ngisah nomor loro ragnu nguyuh ngisor wet singono woi tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir nikut diatur karo agomo milo coro wali songombien ono lagu judulis luku seluku bato bato eela seluku seluku bato bato eela elo siromo menyang solo leo leo ee payung kok muntoy lo muntoy lo muntoy kok malah gento seluku seluku bato bato eela elo si romo menyang solo leo leo bayung jalan kebis kebis lalu 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 be serius milik tempat obah yen obah medeni bocah yenurip rasa tujuh aku duet semua pikir yen obah medeni bocah yenurip ayo ngibadah kofosan duet mandrupannya kota infaksan ulangi majendit lolo lolo bawang mati orang obah yen obah medeni yenurip ayo ngibadah keren untuk ini mau lagu kebar puji-pujian beradaan ke yura popo niku penting niku soal nopoto haro seluku seluku batok niku songkotembung mengharap uslu-uslu batnaka mandikanlah batinmu bato ila ilo batnuhu la ilaha il batin singapi kegumantung marangkusti Allah siromo menyang Solo siromo songkotembung siromo aduso menyang mangkat solo sholat miloang arape sholat aku kuduni rapi pula pengajian kondangan mantan nganggup buatnya ambuni wangi embasan yang majid ya Allah ibu-ibu ruku wewis jamuran ngelinting ngapir ambuni sambal terasi cangkemnya ambuni petai Hai cenggu agar loh kaya orang Kristen ngerejo ini kalau gua agar putih pak gerejo ngangguja sepatu ngomeling nganggu Alkitab awak muning mejet ya Allah Fauzan ambune sintil petus kau seono tulisannya mantan pasien rumah sakit jiwa Hai pulau niku kadang-kadang iri bakal orang Kristen tonggokul kula Kristen KB 60% tetangga pondok itu katolik tidur kulo pendeta lor kulo kuburan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya Hai Wimas Fauzan lama karena gereja gua agak sepatu nih meling baju nih wapik nganggu jas mangkane gereja gua agan awak mulut perungu adan Fauzan yang awan-awan kurungurusik kandang medus perungu adanya malah susah lo akbar lo akbar lo akbar apa jawabannya Fauzan dan adan menek hai 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 bojo yang jawab ha 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 unirungan aku penghuni hai 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 kudu niki adan langsung bujumu diajak sholat wei imam kayak makmum aku apa-apa maghrib rokat pertama pukuh rokat kedua Inna ngisa rokat pertama pukuh rokat kedua Inna begitu subuh malekat yang mengokwes tahu jalan tahu hai 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 mongkul hu karo inna puluh karo inna waktu cerita tentang manggungnya lucu meneh onokyai dilek ke ngeyel Inna angzalnaufi layla tul kodr kan salah kudune vilayla til mochone tul akhirnya makmum yang ngilek ke sangkamburi Inna angzalnaufi layla tul kodr makmum bengok tim ngeyel Inna angzalnaufi layla tul kodr makmum saya banter til akhirnya nomor telu bener Inna angzalnaufi layla til kodr diterus ke salah meneh wama adroka malayla til kodr padahal meneh wama adroka malayla til kodr makmum bengok tul sing nomor telu baru bener wama adroka malayla tul kodr begitu ayat ketiga mumet layla tul apa layla til til tul tul til pinggung akhirnya kepecahan batal kabeh ayo dan imami Hai sekali-kali jika mempauzan khutbah Jumat hari ini akan disampaikan oleh al-ustad fauzan al-srindili akidah syariah nomor telu i nopo ibadah anak diajari sholat sejak dini kau aning majid majid terbuka untuk anak-anak saat ini tengkutah kota itu kata majid dilarang anak-anak masuk alasannya nopo bikin onar bikin ribu tengk majid kulora setuju jadikanlah anak mencintai majid sejak usia dini wong tua kok egois cacili rosanik majid ngopeng ganggu khususnya wong tua tak kandani wong tua lak ramene bocah cilik ganggu khususnya wong tua bocah cilik ini ku ya mikir khususnya wong tua ganggu ramene lak ramene bocah cilik lakal nikul umrah la fauzan nakal ku ya orang rumrah aku mbien bapak huzan tak kandani aku kisah ngimami sholat ngerti manakib ngerti berjanjian ngerti mujadah ngerti istighosa mergokulah biasa melu bapak kulon yang majid bapak kulon ngimami sholat kulon mengplayon ngelong itu kalau nuduhi beduk dar der dar der akhirnya bapak kulon emosi tuduhi beduk di delek ke begitu bapak kulon sujud kulon melebus sarungnya bapak oh iki ketemu tuduhi aku ya lumrah bucah cili lakorok anjing nabi saya dina hassan langhusen menikko sholat karo di gendong bahni kuih ora papa ibu-ibu jenis dengan sholat kok anak emang krok boyok jenis dengan dongaki ya Allah muka-muka anakku jadi ahli sujud orang kok malah mau sikut minggat kono kok malah ngoneng-ngoneng anakmu di bucah nakal persis kaya bapak nih yang salah milih bapak nih kuih mbok mudewe orang anak eh ngopo si moksalah keko anak eh milo ibu nyewon sewu setiap kalimat yang keluar dari mulut adalah doa Kenapa salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah doanya ibu kepada anak-anaknya kudu nengono kaya imam majidilah haram ibu nih ono tamu sukuane tidak ida mbok nih kuwong sholatah idhab ja'alakallahu imam manil haromen semoga Allah menjadikan kamu imam majidilah haram kobol umur selawet tahun jadi imam majidilah haram namini Sintan Syekh Abdurrahman asudais mungkin bapak nih Fauzan yang ngono anak enak minggat kandang wadus akhirnya tiba kulwadus akidah syariah ibadah Insyaallah anak edadisoleh sholekhah Sampun jam setengah kali 15 jamu lu mau munggai Odul pulau aja pindah tengg Hai pundi mbah tepih yang beri dobel meriki matamu dobel gini Oh bintan ngepon dengan melu-mereka maupun ayo melu-melu kan ini al-kintilyah jamaah kuliah Ujani namennya al-kintilyah soalnya nopo sanggong-ngintil ngopo ngintil soal cilik lah gede Mangkadewi Oh ditutupkan di selawat hasbirobi kagam anaknya muka-muka soleh-solehah amin hasbi Robi Jalla Allah maafi qalbi I know him 팬 Hai 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 hasbi Rabi mafi kolbi Ghoirullah La ilah Sebindah malih Hazbi Rabi Maafi kalbi Ghoirullah Nur Muhammad La ilah Ha ilah Pengumuman total kota infak 7.849.500 Siapa yang 500? Pauzan Mungkin-mungkin sudah berberkah Mungkin-mungkin tidak memiliki masalah Kuntur angsal solusi ini Tidak memiliki kagungan hajat Kuntur kobul hajati Jumlah kuntur angsal bujuni Tidak memiliki susah Kuntur bunga Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Maksud wages E ketiga Maksud Maksud